Warga waringin sari kota Banja digegarkan adanya dugaan makam keturunan Sunan Kali Jaga. Guna memastikan informasi tersebut areal makam dibuka dengan cara dikeruk menggunakan alat berat. Namun hingga beberapa militer dikeruk tidak ada bekas orang dimakamkan di lokasi tersebut. Inilah video amatir warga yang merekam penggalian dugaan makam salah satu toko ulama terkenal ratusan tahun silam. Dengan menerjunkan alat berat, tiga makam yang diduga keluarga Sheikh Abdurrahman dan pengikutnya digali hingga kedalaman 3 meter. Namun tiga lubang yang digali dengan alat berat ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas pemakaman. Awal mula informasi yang membuat geger warga Dusun Sukanegara RT7 RW2 Desa Waringin Sari Kecamatan Langan Sari Kota Banjar ini. Bermula dari salah seorang warga yang bermimpi didatangi seorang berjubah putih. Dalam mimpinya, di wilayah Dusun Sukanegara terdapat makam keturunan ulama ratusan tahun silam. Mimpi tersebut diceritakan kepada warga lainnya dan hanya empat warga yang meyakini mimpi tersebut. Kelima warga ini pun mengajak warga sekitar untuk mempercayai adanya makam salah satu keturunan sembilan wali atau wali songo. Lantara menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, warga laksanakan musyawarah bersama tokoh agama dan Pemdes Waringin Sari hingga akhirnya sepakat untuk menggali tanah yang berada di tengah kebun bambu. Dari dulu enggak ada informasi apa-apa. Seluruh para kiai, khususnya petua DKM sewilayah Waringin Sari itu intinya. Setelah digali dan tidak menemukan apapun, alat berat kembali digunakan untuk menunggu. Menutup tiga lubang tersebut. Warga dihimbau tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas kebenaran dan asal-usulnya.